Halo penikmat film, kembali lagi bersama gue Hadid di Movie Time Ya penikmat film masih dengan euphoria film Korea yang merupakan pemenang dari kategori utama Oscar Best Picture 2020 atau film terbaik dan film ini merupakan pemecah rekor sebagai film non-English pertama yang memeraih piala utama Oscar 2020 dan merupakan salah satu film terlaris di Korea dan berbicara tentang film terlaris maka kita akan mengacu pada book office alias tangga film terlaris di negaranya nah karena hal ini gue penasaran seru apa sengitkah kira-kira book office di Korea sehingga menghasilkan karya semacam parasit ini yang berkualitas dan berprestasi di tingkat dunia dan karena hal itu kini gue akan sedikit sharing atau berbagi info book office Korea pekan ini apakah kalian juga ingin mengetahuinya? karena info yang semacam ini sangat jarang dibagikan tapi gue yakin banyak penikmat film Korea maka dari itu yuk kita simak book office Korea pekan ini Februari pekan kedua 2020 di update film oke book office Korea kali ini akan dimulai pada posisi kelima dan ditempati oleh film animasi mini force dalam judul dano in the king film animasi populer Korea ini menceritakan aksi heroik dari mini ranger yang pada seri kali ini akan bergabung dengan karakter terbaru yaitu dinosaurus yang membentuk sebuah tim terhebat di dunia pada dunia tersebut ya film ini akan menampilkan adegan-adegan yang penuh aksi, petualangan, dan kecerian di dalamnya sangat cocok ditonton bersama keluarga dan biasanya film ini sangat jarang di bioskop tanah air kita namun biasanya film semacam ini akan dibeli hak siarnya nanti setelah filmnya selesai tayang di bioskop oleh TV nasional kita biasanya sih ada GRTV ya yang selalu menyajikan tayangan animasi asal Korea kita tunggu saja kehadirannya film ini berhasil menjual 42.000 tiket di 483 layar yang tersedia penjualan itu setara dengan 228.000 USD lumayan juga ya pendapatan bokopi skor ya kita lanjut ke posisi 4 yaitu ada film Hitman Agent June film ini harus turun dan terlempar ke posisi 4 setelah memuncaki bokopi skor sel beberapa pakan yang lalu film ini menceritakan tentang upaya pembunuh legendaris bernama June yang melarikan diri dari National Intelligence Service dan mencoba menjadi penulis webtoon hah webtoon dia menjadi target pencarian atau boronan karena telah sengaja membocorkan rahasia negara film ini akan seru karena memiliki genre laga atau action komedi yang dibintangi oleh Kion Sangwo Jung Joon Ho serta Lee Yee Kyung film Hitman Agent June ini telah berhasil menjual 221.000 tiket dari 1024 layar atau setara dengan 1,5 juta USD dan telah memiliki total penjualan sebesar 2,3 juta tiket atau penonton yang setara dengan 17 juta USD dan di Indonesia pun segera tayang beberapa pekan lagi di beberapa jaringan bioskop seperti CGV Cinefolis Flix Cinema Lote Cinema dan lain-lain yang tentu saja memiliki basis atau pasar film Korea lanjut ke posisi ketiga kali ini ditempati oleh film asing di luar Korea yaitu film Birds of Prey yang merupakan film asing internasional yang berhasil bertengger di box office Korea Selatan pada pekan ini film ini sudah pernah saya review dan bisa kalian cek lengkapnya di channel Youtube ini yaitu di Hadith Movie Time ya intinya sih menceritakan tentang Harley Quinn yang menjalani masa sulitnya setelah berpisah dengan Joker di box office core sale film ini berhasil merauk untung sebesar 1,9 juta USD dengan penjualan 260 ribu tiket di 962 layar yang disediakan cukup besar ya apalagi ini merupakan film internasional yang masuk ke core sale dan pendapatan ini hanya di core sale loh belum di Indonesia belum di Jepang Thailand negara-negara Eropa bahkan Amerika itu sendiri yang jelas sih pendapatannya sudah cukup baik di kancah internasional sayangnya tidak ditambah dengan bioskop dari daerah China ya karena sementara industri hiburan di bioskop China dihentikan dengan tersebar dan maraknya virus corona jika film ini tayang di China kemungkinan besar berhasil mendapatkan pemasukan atau keuntungan yang jauh lebih besar dan lanjut ke pekan kedua yaitu film The Man Standing Next yang berhasil bertahan di posisi ini pada pekan lalu film ini tentang kisah pembunuhan jenderal Park Chung-hae pada tahun 1979 film dengan jenre action trailer ini merupakan film yang memiliki unsur politik yang sangat kuat dan film ini dibintangi oleh Kwak Do Won Lee Honjo dan Kim Son Jin dan pada pekan awal The Man Standing Next berhasil meraih 328 ribu penonton atau tiket terjual di 1.332 layar atau setara dengan 2,3 juta US dollar angka itu menambah penjualan tiket secara keseluruhan menjadi 4,5 juta penonton atau setara dengan 33 juta US dollar sejak penayangan perdanaannya pada 22 Januari 2020 yang lalu dan belum terdengar kabar tentang penayangan film ini di bioskop Indonesia namun sih biasanya film semacam ini dipastikan hadir di Indonesia secepatnya kita tunggu saja ya ya kita lanjut kali ini film yang memuncaki bokopis Korea Selatan pada pekan ini dan film itu adalah posisi 1 The Closet ini merupakan film horror pertama yang dibintang oleh Ha Jung Wo yang pernah main di film Along with the Gods ia berperan di film ini sebagai Sang Won yang merupakan seorang ayah yang sedang berusaha memperbaiki hubungannya dengan anaknya yang bernama Ina pasca kematian istrinya namun pekerjaan yang membuat Sang Won semakin jauh dengan putrinya tersebut sehingga terjadilah hal-hal aneh pada perilaku anaknya tersebut sampai pada suatu hari Ina atau putrinya tersebut menghilang tanpa jejak di lemari wow disitulah nuan sehorror tercipta film The Closet ini disustradarai oleh Kim Kuang Bin dan dibintangi pula oleh Ha Jung Woo dan Kim Nan Girl yang pernah main film Memorior of Mudaror dan drama Korea berjudul The Very Fresh dalam pekan pertama tayang film ini menjual sekitar 681 tiket atau sekitar di sekitar 1.192 layar atau setara dengan 5 juta US Dollar sangat fantastis bukan pendapatannya itu baru di pekan perdana loh ini luar biasa filmnya dan semoga film ini bisa segera hadir di bioskop Indonesia ya biar kalian bisa merasakan seru atau seram kah film ini kita tunggu di bioskop demikianlah deretan dari bokopis Korea Selatan pada pekan ini ini hanya sekedar sharing dan memberikan informasi karena merupakan hype atau euforia film korsel yang sedang naik-naiknya semoga film korsel semakin jaya dan semoga gue berharap waktu saat nanti ada film Indonesia dari bokopis Indonesia yang tembus Oscar seperti film parasit ini semoga ya oke penikmat film terima kasih sudah menonton video ini sampai habis jika kalian suka tekan like lalu bagikan ke sosial media kalian dan bantu subscribe ya channel ini agar channel ini segera naik dan kalian bisa sharing atau kita berbagi info tentang film oke terima kasih atas bantuannya selamat menonton enjoy movie ever jangan lupa subscribe ya terima kasih atas bantuannya yang ikhlas ya ayo kita nonton